Halo guys, welcome back to my channel Jalim.id kali ini aku mau mereview makanan yang unik banget nih guys kalian pasti sudah biasa ya namanya kue tiau silam atau kue tiau goreng nah sekarang ini, ini adalah kue tiau yang lain daripada yang lain yaitu kue tiau bakar seperti apa penampakannya? penasaran kan? saya buka ini ya saya sudah beli 3 macam variannya ya yang pertama ini adalah kue dan yaitu kue tiau bakar medan ini yang original ya jadi seperti ini jadi dia dibukus daun pisang kue tiaunya kemudian dibakar ya nah kemudian yang kedua saya sudah order yaitu kue nara yaitu kue tiau bakar karbonara seperti ini, ini ada saus karbonaranya ya kemudian yang terakhir adalah kue kum kue kum jadi ini adalah kue tiau bakar kangkung nah, beserta dengan sambal matanya oke hmmm, dari baunya sih harum ya hmmm, dari baunya sih harum ya jadi sekarang saya mau incip-incip semua variannya kira-kira seunik apa ini rasanya jangan kemana-mana ya kita mulai dengan piring darinya terlebih dahulu ya saya sudah siapin piring supaya kalian bisa lihat ya bentuknya seperti apa seperti ini kita buka dulu wah, ini masih anget nih guys wah, ini masih anget nih guys wah, ini bisa lihat bentuknya seperti ini ya masih anget-anget ini kita langsung incip di sini juga ada tersepiring sambalnya dan juga bawang gorengnya nih kayaknya kita buka terus kita campurin hmmm, ini bawang gorengnya kasih aja ya supaya lebih mantap sekarang saatnya kita makan mari makan enak banget nih enak banget nih jadi kue tiaunya itu lembut ya kue tiaunya lembut gak keras nih guys jadi enak wow mantap nih enak topak pakuannya hmmm rambut sama sambalnya mari makan bau-bau-bau ya iya R Pontesnya tuh dia nggak asin nggak manis pas ya dan ee bau bakarannya sama bawang pisang ini bikin harum videonya yung mari makan kemudian kecamba kemudian ada kawan ikan ya kawan ikan nyampuk banget terasa tangan ikannya satu kursi ini harganya murah banget ya guys cuma 18.000 yang enak ini rasanya mantep enak kalian harus coba ya kita lanjut ke yang kedua aja dulu ya guys ya sekarang kita mau coba yang kueunaranya guys ini saus karbonaranya rasanya sama dia dibakar di daun pisang ya kueunara kue tiao karbonara jadi penampakannya seperti ini kue tiao ada sosisnya ada jamur kueunarnya kalau yang ini nih saya belum pernah coba ini modelnya coba yang polosan dulu tanpa sausnya enak 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 guys persis kayak kita makan spageti karbonara atau fetu cini karbonara kayak gini ini kue tiao putih ya kalau yang tadi kan kue tian kan yang kue tian kan dia di di goreng ya kayak kue tiao goreng sama kayak ada bumbu kecapnya kalau yang ini dia putih ya kue tiao putih enak 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 sekarang kita mau campur dengan saus karbonaranya ya coba Christ uh enak senses kan banget makanannya ada keju kejunya teknik Guys kita tuang ya ini makanannya aku suka mari kita incip yuk mari makan enak tambah enak guys jadi sausnya ini saus keju creamy-creamy banget jadi rasanya tuh creamy banget persis kayak carbonara guys nah terus dicampurin sama kue tiaunya sama jamurnya enak meledak enak enak bagi kalian yang suka carbonara Fettuccine carbonara spaghetti carbonara kalian wajib pesennya ini enak banget beneran ini ini murah banget loh segini nih ya cuma 18.000 guys gila gak rasanya wow enak ini guys oh my god so yummy sekarang kita mau coba yang kue kuknya ya kue tiaw kangkung ini sambal matanya ini kue tiaw nya wow oke ini seperti ini kue kuk kue tiaw kangkung jadi kue tiaw ini kayaknya sama dengan yang kue dan tadi ya cuma kayaknya ketambahan kangkung aja nih guys ada kangkungnya dan tadi kan sambalnya bukan sambal mata ya kali ini kue tiaw dicampur sambal mata wow ini inovasi yang baru ya menurut aku yang belum pernah coba sih akan kue tiaw dicampur sambal mata kita coba dulu ya yang polosan dulu oke mari makan unik nih guys rasanya ternyata enak juga ya kue tiaw dicampur sama kangkung hmm sudah terbaik ambil matanya wow hmm kalau dari baunya pedas sedikit aja ya wow wow guys mari makan beset sambal matanya kerasa banget ya hmm irisan daun jeruknya bong merahnya lomboknya kerasa banget ini unik banget yang ini sensasi yang hmm kalian mungkin belum pernah coba ya kue tiaw dicampur sambal mata nah you must try this one ya kalau kalian pengen cari sensasi unik dari kue tiaw sama-sama makan kesehatannya kue tiaw kangkung kebauan ya dan juga telur jadi persis kayak kue dan cuma ketambahan kangkung aja harganya 20 ribu ya guys ya sangat terjangkau banget ya guys ya 20 ribu dapat makanan yang enak kayak gini kalian harus coba juga recommended untuk dicoba worth it banget dari ketiga kue kar kue tiaw bakar yang juga aku coba yang pertama kue dan kue onara dan juga kue kung aku lebih favorit sih yang kue narah ya karena aku suka banget yang rasa-rasa yang creamy-creamy keju-keju gitu apalagi dicampur dengan kue tiaw yang biasanya kan makan pakai spettuccini atau spaghetti ya ini kue tiaw jadi unik banget dan rasanya tuh enak banget guys dan harganya pun sangat murah meriah sangat terjangkau ya guys ya 18 ribu sampai 20 ribu aja kalian udah dapat makanan yang enak ya ini recommended dari saya untuk kalian coba jika kalian ingin pesan ya kalian bisa cek di instagram ini guys ya kepoin aja langsung tanya-tanya aja disana dan jika kalian mau order langsung aja pesan disana ya ini bener-bener worth it banget untuk kalian coba makanan unik yang aku belum pernah temuin sebelumnya oke guys thank you buat waktu kalian sudah mau nonton aku untuk mereview kue tiaw bakar yang unik banget ini jika kalian ada makanan lain yang unik-unik yang mau aku review langsung aja komen ya oke thank you for watching me jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe bye-bye selamat menikmati